Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan sejumlah tokoh masyarakat menghadiri upacara Silaturrahmi di lapangan Mapores Bandung dalam rangka rekonsiliasi kebangsaan PASCA Pemilu 2019, khususnya di Kabupaten Bandung. Masyarakat diharapkan percaya pada penyelenggara pemilu tidak ikut campur dalam kegiatan di luar konstitusi. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Ormas dan sejumlah tokoh masyarakat hadir memenuhi acara Silaturrahmi di lapangan Maporles Bandung. Selain Silaturrahmi, acara tersebut juga bertujuan untuk memulihkan hubungan persahabatan masyarakat yang sempat terpecah belah karena berbeda pilihan pasca pemilu 17 April 2019 lalu. Dalam acara Silaturrahmi tersebut, tercetus agar masyarakat percaya pada penyelenggara pemilu dan menerima dengan lapang dada apapun hasil pemilu yang akan diumumkan 22 Mei nanti. Selain itu, masyarakat Kabupaten Bandung diimbau untuk tidak ikut campur dalam kegiatan yang melanggar konstitusi seperti people power. Menyakinkan pada masyarakat dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Bandung bahwa akan menunggu hasil KPU dengan sebagainya dan menjaga situasi kampung. Pak Pak, untuk himbawannya sendiri, masyarakat Kabupaten Bandung agar diimbau tidak melakukan kegiatan sepeda apapun. Jadi pada prinsipnya, kami dari Kepolisian Polres Bandung mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bandung yang pertama sekali untuk percaya kepada penyelenggara. Percaya, nanti tanggal 22 akan dihitungkan apapun hasilnya kita bisa menunggu. Masyarakat Kabupaten Bandung diharapkan tetap menjaga kondisivitas, tidak terpervokasi, tidak melakukan kegiatan yang melanggar konstitusi, dan tidak melanggar norma agama.